Halo sahabat, ketemu lagi sama aku Anissa Disayla Dan welcome back again Karena kita main Magical lagi Jadi sahabat, di episode kali ini Diriku pengen menunjukkan rumah yang telah kubuat Yang terinspirasi dari sebuah rumah Yang ada di google ya sahabat Karena aku sedang buntu Jadi yaudah dia nyari inspirasi dari google And are you ready guys? 1, 2, 3 Wadah, tadaaa Cute banget gak sih rumahku Ini pinkish ya, magenta ya Kan aku bilang pengen purple ya Rumahnya sih mini banget Kayak Barbie doll gitu ya Ceritanya ala-ala Tapi ya semoga kalian suka ya rumah penyihir yang cantik ini Jadi yaudah ya mendingan sekarang kita langsung Let's go Let's go Oke sabar, seperti biasa ya Saya harus naik kesini penuh dengan perjuangan sekali Jadi, ups I didi again Dia bisa doang kali ini Karena aku ngerasa sendirian banget Pada akhirnya aku Spawn You know Minecraft Comes Alive Village Jadi yaudah deh Aku spawn di sebelah sana Dan seperti biasa Di sana ada cem-cemana Kok yang selalu menemani hidup aku Jadi sebelumnya Mari kita reorganize dulu ya Saber Karena aku Ngacak banget ini Naro-naro itemnya Terus disini juga ternyata Ada banyak banget Crystal ball Yang mana aku males banget Spawn-spawninnya ya Saber ya Mungkin ya Kita harus Ngespawn di atas juga Kan bisa Ini aku lupa lagi dong Oh my My Magic Rampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Soalnya gak penting Jadi bagaimana kalian suka kalau Majika balik lagi Harus suka dong ya sabernya Ini apa? Oh ini yang mantra yang salah itu Waktu itu saya sabernya mohon maafkan Pemirsa Terus Arkan Workbench Crafting Table Apalagi ya Aku jadi pengen bikin perpustakaan gak sih Untuk naruh semua mantra-mantra yang udah aku bikin White bed Ini bisa kita warnain pake ini gak? Aku pengen pink bed Bisa pink bed Udah segitu doang Oke perasaan barang aku banyak deh Kenapa rasanya kayak jadi dikit banget ya gak sih sabernya Oke pertama-tama kita akan house tour dulu Welcome to my crib everyone Ini rumah aku kayak gini Sangat kecil mungil sekali ya sabernya Jadi ini mungkin mau aku jadiin dapur Sekaligus ruangan tamu ya sabernya Dapurnya kecil-kecil aja Imut-imut aja Terus sebelah sini kita akan naik ya Hello Nah Disini akan menjadi tempat tidur aku Untuk storage room seperti biasa Kita akan Menggunakan the power of Ruang bawah tanah ya sabernya Atau mungkin nanti mau aku gedein lagi Supaya lebih bumba ya Jadi seperti itu sabernya rumahnya Seperti itu persimpel banget kan Aku pengen taruh inscription table aku Untuk sementara Dimana ya disini dulu kali ya sabernya Right Kayaknya disitu kurang bagus deh Gimana kalau kita pindahin posisinya ke yang lebih unyu Misalnya disini gitu Bagus kan kena sinar matahari sabernya Terus abis kayak gitu ada arcan walk bench Aku pengen taruh sebelah sini Next adalah petal Petal apothec curry Aku mau taruh sebelah sini dulu ya sabernya Dan unfill Sementara sini dulu Terus cauldron juga disini dulu Nice kan sabernya Jangan lupa the power of crafting table Like that Untuk sementara sih kayak gitu dulu ya sabernya Nanti kita harus reorganize lagi ya kan Ini aku emang gak pake Kok ada extra iron boots sih Dari mana ya Apa lagi yang kurang ya Oh call grinder Grinder Furnace Kenapa grinder Call grinder dan furnace Next apa lagi Oh ini wood table ya Sampai lupa dong Ini Udah ya Kayaknya udah semua deh sabernya Ini artis magica Ini botania Dan yang ini adalah Ta-da-da Towncraft Right Kenapa towncraftnya jadi kayak gitu Why gak menyatu Oh karena gak ada inget ya sabernya Hmm Ya ya Sekarang saya baru inget Sampai lupa lupa inget ya Oke aku pengen taruh Furnace sebelah sini Terus diatasnya call grinder Like that Kita harus bikin scribing tool sih Ya kita harus bikin scribing tool Scrib Nah ini dia Halo Kita butuh bulu ayam Terus juga ingsek atau pewarna Oh bisa pake Ini ya Dari botania ya Wow Dan glass pile Ini botol kulei Dan juga Glass So Ayo kita coba ya sabernya Tapi sebelumnya Kayak mantra aku ada banyak deh Kok aku jadi lupa ya Dimana naruhnya Ini karena berantakan sabernya Jadi aku jadi Lupa gitu loh Ini kenapa cuma ada yang ini Kayaknya aku ada lagi deh Selain yang rampam ini. Why? Ini kita ada Black Dye, tinggal kita boto kaca. Kule, ada kule. Ini apa ini? Stun, ya. Stun, ya. Jadi, pastikan kalau kalian suka sama seri hari ini, jangan lupa untuk like, share, dan komen, dan sebagainya juga ke teman-teman kalian sampai makin seru. Ayo ada clay dong, untung saja. Bulu ayam nih. Taga ada ya? Saya enggak... Oh, ada. Ternyata, katanya siapa enggak ada sambil ada dong. Yaudah, kita tester karena ini malam hari, aku pengen cobain My Ram Bambam. pam 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 aku pengen cobain ke si piggy wow kena dong walaupun agak lambat ya sampe no ini kayak gelap banget padahal belum apa-apa tapi horror banget rasanya jadi kita masuk aja kita langsung aja bikin si scribing toolsnya bikin glass pile nya dulu and voila and and voila ya sampe ya nah gitu oh ini kagak bisa dipakai cuman untuk satu doang wow sekarang tampilannya baru yang mana membuat saya agak-agak bingung gimana gitu ya pala barbie ya sampe ya sumpah beda banget sama yang versi 164 sama yang versi 1710 kita bikin create story oh sekarang namanya research table ya oke ini aku gak yakin nih ini disini ditaruh paper atau apa coba ya sampe ya soalnya kan ini aku pake yang versi baru tomcraftnya i'm so sorry sabir ya tapi semoga kalian merasa hilang ya kangennya setelah diriku balik lagi main apa sabir main the power of magica ini kagak ada kertas-kertas apa tomonomiken aku mana saya lupa lagi naro dimana hola disini apa ya kagak ada dong eh kita masih bisa bikin wand gak sih disini oh ya sekarang kita cuma bisa pake crystal ya sampe ya oke kita baca dulu si buku tamana tamana mikan capek banget sih ngomongnya ya oke udah salis mundus udah ya waktu itu kita ini yang fix crystalnya apa sih yang belum kita oke aku belum bikin tomometer deh misalnya aku kurang satu kalo gak salah aku lupa yang mana yang aku kurang oke types of knowledge teori ini apa teori crafting ini udah complete wuhuuu next adalah stack of paper will appear oke jadi bener kita harus naro kertas disitu ya kan baiklah nanti kita udah bisa mulai nge-research tuh oh my god so cool banget ya sebelum itu mari kita bochan dulu karena kalo keluar ini bisa em 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 gak ya hello hello monster heh sapi i'm sorry disana saya i see zo oh no 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 dia 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 strong banget sampe so i decided untuk gak ketemu dia mungkin di depan rumah oke lah ya kita bisa lebih bertahan bertahan ini saya penyihir macam apa sih penakut sekali everyone oh my gosh ada creeper yeee creeper creeper oh yeee dan dia gak notice dong butuh berapa kali nih mana-mana aku takutnya cepet abis lagi kita coba eh eh creeper jangan pergi dong oke ini ada creeper yang baru ada banyak banget creeper disini dan mereka gak notice dong ya kalo misalnya huh apa tuh gak ada ya lagi kita serang sabar ini lumayan jauh banget sih jaraknya dia oke kena oh mati dong creepernya alhamdulillah sekali mari kita zoomin oh gak mati ya ternyata ya tolong tuh dia tuh ih dia pergi makin jauh dong kesel banget gak sih hey gak nyampe lagi nah ini 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 kita harus naikin power ya elah eh kena dong kita harus naikin ini level apa arts magic aku supaya kita bisa bikin mantra-mantra yang lebih powerful daripada ini ini lumayan lama sih karena kayaknya damage nya gak gede-gede banget ya eh sabi disini dong kita kill dia kenanya berapa sih kalo di kill ah dia kabur abis mana saya mohon maaf ya harusnya kita bikin mana cake yaudah mari kita ke atas aja dulu untuk bobo rencananya kalo magic aku sih pengennya upload ya setiap hari Selasa ya sambil jadi kalo kalian nungguin magic ya kalian bisa stay tune setiap hari tuesday alias Selasa ala-ala banget good morning good morning good morning everybody bangun disitu rasanya super duper seger banget ya penuh dengan pemandangan indah surindah ya sabir ya ini udah aman belum sih untuk saya keluar everyone i hope sih aman ya karena liat dong ini saya sangat-sangat gak banget aku kesini mau ngambil sugar yeah sugar sugar it's so fun ya akhirnya kita bisa nyanyi-nyanyi sugar sugar lagi karena aku kepo eh kita ke pepper rina dulu ini kita taruh aja ya karena gak berfungsi juga nah bukan gak berfungsi tapi udah ya kita udah bikin research table kita taruh sini kita bikin teori what should eh apa nih exp experimentation you perform some random experiments to see if something could be discovered you gain 10 to 25 progress in a completely random category oke wuhh dapet 18% apalagi nih inspired by the progress you have met so far your man explores path you have not considered before you gain 90 fundamentals eh lumayan udah kan nambah nambah tuh kan lumayan lagi searching lagi ini mau mana nih mau reading you take a step back and reassess your finding oke loose and progress divided evenly hmm atau reject fundamental findings experimentation lagi deh what ini ya oh ini fundamental oke oke oh jadi kita kayak nge-research sendiri gitu loh sabar mau mana nih mau reject kayaknya kita reading kali ya berkurang dong nah ponder carefully consider all you have learned so far ini game 25 progress atau reject atau reading oke coba yang ponder deh oke udah dong complete theory tadaaa nanti kalo mau bikin teori lagi kita harus nyiapin paper yang banyak ya let's see apa ini kita dapet apa what's new ini apa knowledge total fundamental nya kagak ada ya nah celestial observation ini yang fundamental tadi kita belum 100% terus terus apa artifis dan auromansi measuring the same body or quadrant on the notes I gather should come in handy for teori crafting oke ini proses nge-researchnya beda banget sama jaman-jaman gak tau sih kalo kalian yang main thumbcraft jaman dulu pasti kalian ngerasa beda banget ya eh kenapa ini begini hello what wow 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 what happened ayah naun etta ayah sahaa oops almost girl thank you very much yes 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 pake such a bad idea such a bad idea totally kita pura-pura aja dari sini hello oops oh no dia liat aku dia liat aku dia liat aku wuuuuh harpy please 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 thank you wuh hello hello mana-mana gak ada makanan lagi ya oke iya jadi si proses mencari ilmunya atau research ya sambir ya riset riset research gitu beda sama tomcraft yang dulu suka aku mainin kalo dulu kan kita kayak nyambung-nyambungin notes ya sambir ya ngerti gak sih nyambung-nyambungin notes tuh yang ini nih kayak yang diatas-atas itu tuh kan ada gambar ya diatas judulnya mi iron pickaxe diatasnya ada gambar oops kaget saya ada jurang gede ternyata iya nyambung-nyambungin yang kayak gitu terus nanti ngelink kalo cocok nanti bakalan nemu objek baru kalo sekarang kayak gitu ternyata nge-researchenya baru wow seru juga sabir jadi kalo kalian emang jiwa minecraftnya explorer banget dan suka mencoba hal-hal yang baru kalian mesti cobain deh main minecraft tapi versi yang wait we found something menara penyihir kita mesti kesitu kita harus berguru sabir dan aku tuh emang jauh banget kan nge-spawn eee apa sih desanya itu tuh dan ini merusak tatanan estetika perbukitan ya roman-romanya gitu sampe pon aja jadi kayak begitu tolong itu bukitnya sampe bolong everyone ya udahlah ya udah-udah terlanjur jadi diriku yang mencari calon suami yang bisa menemaniku setiap hari meresearch dunia per wat-watan dunia persihiran ya sabir ya kan kalo disemangatin tuh enak gitu ya bawa aneh ya excuse moh excuse me gak ada siapa-siapa duns oh halo maaf pak gak ada sampe dia kemana ya teh teh tata lihat calon pacar gak calon cem-ceman ya apa dead gitu calon cem-ceman saya mbak mau nanya lihat calon suami saya gak jangan-jangan diambil lagi sama mbak ya mbaknya jomblo udah gitu mbaknya siapa namanya tadi oh lu venia aku bacanya lu cinta luna mbak-mbaknya agak-gak gatel juga ya sabirnya oh my gosh ashaun ini maksudnya apa ya deketin cewek lain hmm gak boleh gitu ih ih apa banget deh dia gak boleh gitu ashaun males banget gak sih kita shake hand terus dia tuh lagi silly kita joke little bird ya kan terus kita shake hand nope dia gak suka susah banget ya chat deh chat kagak suka juga ya udahlah follow me lah jangan disini jauh saja kamu kalo disini tuh bahaya sekali sambil dia pasti bakalan falling in love falling in love sama cewek lain jadi kita bawa pulang ya kan eh btw rumah saya lewat mana sih lewat sini ya jangan lewat sini oh itu ada itu apa itu yang dari Ars Magica ya itulah ayo kita bawa pulang nanti kita balik lagi kesini karena aku pengen coba ke menara itu kan gak mungkin juga bawa ashaun ya sambil ya jadi let's go ashaun let's go cepat hanya rumahku saja yang aman rasanya kayaknya saya harus mulai berternak ya mohon maaf ya eh enggak deh aku pengen berternaknya tuh pake kekuatan tom craft gitu bisa kagak sih yang kita bisa ngebinding hewan-hewan eh aku lupa gak tau tom craft gak tau Ars Magica deh sambil yang ngebindingnya itu tuh dia pake kekuatan zihir jadi kita gak perlu bikin pager-pageran gitu lah om sweet om ini calon rumahmu mabebe sini masuk yes masuk bisa kagak emasnya om shaun sini oke masuk juga omnya lumayan tinggi ya mohon maaf sini deh ke tengah oke kita set home set home set home thank you yaudah yaudah meneh lapernya masakin dong gitu masakin dong beb coba kita ajak ngobrol lagi shake hand hmm no that's okay hmm good kita ngelawak yuk Oh dia suka dong Kalau aku ngelawak Kita joke again Oh dia suka dong One more time Nope, yaudahlah Ah dia suka pengennya dikasihnya yang mahal-mahal Oke disini Sampai disini dulu kita main Minecraft Main jika dimana di episode kali ini Kalian sudah melihat bahwa diriku Sekarang sudah punya pendampingnya Walaupun bukan Ah Sean asli Jadi sekali lagi kalau kalian suka sama serial ini Pasti untuk like, share, dan komen Dan sebagainya juga ke teman-teman kalian Supaya makin bumbaya Ya udah deh, sampai ketemu lagi di episode berikutnya Salam kerasi kreatif Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.